Saudara Hakim Mahkamah Agung merespon rencana pengajuan peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam oleh 5 terpidana yang sudah difonis seumur hidup. Hakim Mahkamah Agung Ibrahim menilai untuk mengajukan peninjauan kembali harus menyertakan novum atau alat bukti baru. Ibrahim menjelaskan bukti itu haruslah bukti yang sebelumnya sudah ada namun tidak bisa ditampilkan dalam proses persidangan. Bukti baru yang diajukan bukan hanya keterangan saksi namun juga surat sebagai bukti. Dia alat bukti tetapi dia harus ada dikaitkan dengan bukti ini. Tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi jika saksinya cuma satu. Ada prinsip unus testis, unus testis satu saksi bukan saksi. Bukti itu harus dibukung dengan bukti lainnya. Polda Jawa Barat memastikan tidak ada penyidik lama yang terlibat dalam proses penyidikan kasus Vina dengan tersangka Peggy Setiawan. Kabit Humas Polda Jawa Barat memastikan semua penyidik yang diturunkan untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina usai Peggy ditangkap adalah penyidik baru. Polda Jabar juga menegaskan proses pemeriksaan terhadap ayah Eki yang merupakan anggota Polri juga sudah dilakukan secara internal. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diperiksa karena diduga ikut terlibat dalam proses penyidikan dengan kasus kematian anaknya 8 tahun silam. Tapi kalau untuk pemeriksaan Pak Ibtu Rudiana ini akan ada pemeriksaan lagi? Sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan, itu akan berlanjut. Tapi saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin kami upayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksanaan. Kan ini dirkrim om baru, wadir krim om baru, kasuditnya baru, penyidik-penyidiknya baru, jadi ini semua serba baru, jadi sudah dilakukan. Sebelumnya, Ketua Umum Peradi Oto Hasibuan menyarankan kepada Polri agar penyidik lama yang mengusut kasus Vina 8 tahun silam tidak dilibatkan kembali dalam pengungkapan kasus ini. Oto juga mengingatkan agar ayah Eki yang merupakan anggota Polri tidak dilibatkan dalam kasus ini karena takut menimbulkan konflik kepentingan. Kami minta kalau boleh kepada Polri. Karena ini masih ada penyidikan berlanjut. Supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini. Supaya fair. dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest ini. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengingatkan Polri agar bekerja keras dan cepat untuk mengungkap kasus ini agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Terserahkan kepada polisi supaya membukar tuntas itu supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat. Apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Keadaan kondisi seperti ini polisi harus betul-betul bergelak keras. Cepat mengungkap kasus ini. Supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat. Kecurigaan-kecurigaan terjadi di masyarakat. Saat ini polisi sudah memperpanjang masa penahanan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina. Perpanjangan masa penahanan Pegi untuk melengkapi sejumlah berkas pemeriksaan agar dapat segera dilimpahkan kekejaksaan. Sementara kuasa hukum Pegi Setiawan juga sedang mempersiapkan sejumlah bukti untuk sidang praperadilan pada 24 Juni mendatang untuk membatalkan penetapan status tersangka Pegi karena dinilai minim bukti. Tim Liputan, KompasTV. Pol Dejabar memastikan tidak ada penyidik lama yang menangani kasus Vina 8 tahun silam ikut dalam penyidikan baru dengan tersangka Pegi Setiawan. Lantas, apakah penyidik baru dalam berkas perkara Pegi di kasus Vina bisa mengurai kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam? Kita bahas bersama dengan Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi dan Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, kan Pol Dejabar sudah bilang kalau penyidiknya semua baru nih dalam pemberkasan Pegi Setiawan. Kalau Kompolnas melihatnya apakah penggantian penyidik ini sudah bisa untuk menjamin profesionalitas polisi untuk menangani kasus ini? Ya, kami sendiri pada saat meminta klarifikasi yang kami tanyakan itu apakah penyidiknya ini penyidik yang dulu di Polda atau penyidik baru? Hasil klarifikasi kami pada tanggal 28 Mei dari pihak Dirkrimu menyampaikan dan disampaikan juga oleh Inspektor Pengawasan Daerah penyidik yang pada saat ini adalah penyidik baru. Tim penyidik yang pada saat ini memiliki track record mengungkap kasus pembunuhan Subang yang itu sempat terbengkalai tapi oleh tim penyidik yang baru ini mampu diungkapkan dan dituntaskan. Sama sekali tidak punya hubungan dengan penyidik sebelumnya. Tentu karena memiliki kinerja ini perkenankan Bang Marwan kami sampaikan kami punya optimisme atas profesionalisme dan transparansinya tim penyidik pada saat ini. Kasus Subang itu sebenarnya TKP-nya sudah rusak, sebagian barang bukti juga sudah rusak tapi dengan kecermatan dan ketelitian mereka menyisir kembali barang bukti-barang bukti yang ada merekonstruksi kembali bagaimana TKP didalami akhirnya terungkap siapa pelakunya. Tentu memang dalam catatan kami penyidikan 8 tahun yang lalu itu ada kelemahan-kelemahan yang memang kita harapkan itu bisa diselesaikan oleh penyidik baru pada saat ini walaupun sempat ada kelemahan menyampaikan 3 menjadi 1 kemarin itu terkait dengan 3 DPR. Pak Yusof, tapi dengan penggantian penyidik baru ini memang kelemahannya kekurangan dari penyidik yang lama apa saja catatan dari Kompolnas? Ya kami harapkan semua barang bukti yang telah dijadikan barang bukti pengadilan pada waktu itu disisir kembali, dilihat kembali. Apakah ada hal-hal yang janggal, yang itu tidak terungkap atau sama sekali belum terungkap itu kita sisir kembali. Apakah memang CCTV pada waktu itu tidak ada jadi dipastikan kembali apakah CCTV benar tidak ada atau memang sudah disita pada waktu itu tapi tidak dilakukan pemeriksaan pus lapor itu sudah kita sarankan agar itu diteliti kembali. Oke, Pak Marwan, tadi disebutkan kalau penyidik baru ini adalah penyidik yang punya track record yang baik bukan tidak ada hubungan sama sekali dengan penyidik lama kalau dari kuasa hukum, punya keyakinan yang samakah bisa membuat kasus ini semakin terang? Kalau kami dari pendasar hukum, kalau dikatakan track record yang bagus saya bilang tidak juga saya tidak juga, saya pesimis juga. Karena apa? Tubang itu bukan keberhasilan dari penyidik ini, karena ada pengakuan baru beraksi dari polda tidak juga, tapi apapun namanya, bagi kami mbak ya, bagi kami, apapun namanya silakan aku penyidikan dan kami tetap berkeyakinan sampai sekarang ini, sampai detik ini saya bicara, kami mengatakan Pegi Setiawan tidak terlibat di dalam kasus pembunuhan ini. Mau siapapun penyidiknya silakan diganti tetapi bukanlah saya mengatakan kalau penyidik itu, yang penyidik yang akan sampaikan Pak Yusuf ya penyidik yang bagus tidak juga. Saya tidak, saya tidak beranggapan mengatakan penyidik yang tidak Tidakkan saja siapapun. Keraguannya apa saja Pak dari kuasa hukum? Ya tetap ada keraguan. Yang jelas saya bilang ini Pak, kasus ini terlalu dipaksakan terlalu dipaksakan. Ya itu saja mbak, intinya saya mau siapapun penyidiknya silakan mau tidak apa-apa. Tetapi saya tetap, saya bertentangan lah sama Bang Yusuf tadi Kalau Bang Yusuf memuji lah, mengatakan yang paling bagus, tidak juga. Tetap tidak Oke, saya mau ke Pak Yusuf. Pak Yusuf tadi dari kuasa hukum masih mempertanyakan dan semua mata kan lagi melihat kasus ini. Presiden Jokowi juga sudah memberikan pernyataan. Ini kan bisa dibilang artinya jadi pertaruhan polisi juga. Kalau Kompolnas melakukan pengawasannya agar profesionalitas Polri tidak dipertanyakan publik, gimana Pak? Bukan kita menilai paling bagus, ada optimisme profesionalitasnya, transparansinya di dalam penyidikan ini. Kami sendiri tetap bekerja, karena kami kan sudah minta klarifikasi, apa alat bukti kalian menangkap PEGI? Itu ditunjukkan. Di situ kami tentu sebagai pengawas memberikan saran. Jangan sampai satu saksi bukan saksi. Cari alat bukti lain yang itu bisa memperkuat. Tentu ini kan sudah lewat 20 hari penahanan, ada masa perpanjangan. Harapannya itu sepatutnya kalau memang sudah alat buktinya lengkap ya segera diberikan kepastian. Kalau memang itu tidak lengkap ya demi hukum ya tidak dilanjutkan. Itu terus kami sampaikan dan kami sarankan juga agar setiap tiga hari atau tujuh hari diinformasikan ke publik. Seperti apa sebenarnya penanganannya pada saat ini? Termasuk tiba-tiba misalnya ada kegiatan pemeriksaan psikologi pemberitahuannya mendadak. Tentu itu harus ada perencanaan yang tidak pasti. Ini kan sudah ada masa perpanjangan 40 hari. Tentu kita harap, kita dorong penyidik punya perencanaan yang pasti, yang itu menginformasikannya kepada kuasa hukum. Karena posisi PG itu ditahan, tentu informasinya tidak mendadak seperti yang dikeluhkan beberapa hari lalu. Tiba-tiba ada pemeriksaan tambahan. Itu terus kami catat. Terus kami dorong agar keluhan-keluhan yang diperasakan oleh para pihak termasuk pihak dari kuasa hukum PG itu direspon. Itu terus kami dorong. Oke, Pak Yusuf, kita ngomongin soal peradilan sekarang kan 10 hari lagi. Oke, ke kuasa hukum dulu ke Pak Marwan. Pak Marwan, 10 hari lagi tanggal 24 Juni akan mengajukan peradilan. Bukti kuat yang akan dibawa sama kuasa hukum kan adalah akun Facebook. Tapi akun sama ini juga akan digunakan oleh polisi jadi barang bukti. Dari kuasa hukum melihatnya gimana? Nah, sebelumnya Pak saya mau nyampaikan ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, tolong Bang Yusuf sampaikan ke Polda Jawa Barat itu Bang ya, untuk kalau pemberitahuan itu Bang jangan selalu mendadak gitu Bang ke kami Bang. Mau pemeriksaan itu terlalu mepet waktunya seperti itu. Dan seperti kemarin Bang, seperti kemarin keperpanjangan penahanan itu kami terlambat beberapa hari itu Bang. Nggak tahu sekarang ini, kayaknya ada diberikan sama kami atau belum itu sama hukum yang di Bandung. Hal-hal seperti ini Bang, tolong sampaikan kepada pihak ke Polda ini Bang. Ini kan kita kan, Bang ini kan bagian pengawasan. Pengawasan daripada kepolisian. Jadi sekecil apapun Bang, sekecil apapun tolong Abang sampaikan ke pihak Polda. Biar maksud saya, kita sama-sama membenahi Bang. Saya terusan aja Bang, saya sangat sayang dan sangat cinta kepada kepolisian ini Bang. Biar dia benar-benar tertata gitu Bang. Untuk ini Mbak ya, untuk yang ala bukti peradilan, peradilan Mbak ya, jangan jelas sudah kami siapkan semuanya Mbak. Termasuk sasi ahli Mbak. Dan kami optimis Mbak. Kami optimis akan memenangkan peradilan ini Mbak. Oke. Kalau optimis artinya bukti kuat yang akan dibawa? Apa aja Pak? Ada. Tidak perlu kami sampaikan juga di publik gitu Mbak. Yang jelas ada Mbak. Oke. Kalau nanti peradilannya diterima oleh Majelis Hakim nantinya, yang akan dilakukan dari kuasa hukum selanjutnya apa lagi Pak? Makanya Mbak, saya gini Mbak. Makanya Mbak, saya sekarang ini kan rencana, saya kan harus saya lakukan semua Mbak. Untuk mengantisipasi Mbak. Satu, saya udah ke Komisi Tiga, saya udah ke Komisi Judisial, dan dalam waktu dekat ini Mbak, saya akan datang menghadap ke kejaksaan agung Mbak. Saya menghadap ke kejaksaan agung, saya meminta kepada kejaksaan agung, agar, karena jaksa ini kan satu, agar memerintahkan jaksa yang dibawa ini, perlu kehati-hatian. Jangan sampai, ini kan bola panas nih Mbak. Bola panas ini nanti lepas, diberserahkan kepada kejaksaan. Polisi mengatakan, sudah P21, sudah terimanya di jaksa. Nah, itu enggak. Oke, Pak Yusuf, menanggapi optimisme dari kuasa hukum, kalau misalnya kita bicara nanti diterima oleh di peradilan, oleh pengadilan negeri Bandung, apakah ini tidak membuka kemungkinan malah asumsi publik soal keraguan kasus bagi ini jadi semakin besar? Ya, dalam prakteknya sih, secara yuridis kan peradilan itu sebenarnya menguji aspek formulir. Tapi kan dalam prakteknya, dalam pantauan kami, karena sering kita buka kasus-kasus yang diperadilkan itu, ya, aspek materialnya juga dibahas juga di situ. Jadi nanti itu adu alat bukti yang disiapkan oleh kuasa hukum untuk membuktikan secara material itu sudah masuk nanti situ. Walaupun, sekali lagi, dalam aspek, pada teorinya kan sebenarnya yang menjadi protosensi absolut hakim pra-peradilan kan menguji aspek formulir. Sah tidak ini. Alat buktinya diterima tidak ini. Tapi nanti itu juga masuk aspek material terkait dengan alibi. Kalau memang asaksi alibi yang dikemukakan kuasa hukum PG ini betul-betul mendukung dan kuat, ya, itu sudah masuk aspek material nanti. Itu sudah kami sampaikan ke penyidik. Ketika nanti ada upaya pra-peradilan, penyidik harus siap menghadapi ketika ada aspek material itu masuk di pra-peradilan. Itu yang sudah kita sarankan. Sehingga harus benar-benar cermat dan alat buktinya harus benar-benar bisa menjelaskan kebenaran material. Walaupun sebenarnya pra-peradilan itu sekali lagi menguji aspek formulir. Oke. Pak Marwan, kita balik lagi ke soal bukti yang akan dibawa oleh kuasa hukum, akun Facebooknya. Sebenarnya yang mau ditunjukkan sama kuasa hukum, apa Pak? Kan sama-sama akun Facebook ini akan juga dibawa sama polisi nanti. Tidak, kalau ini belum saya ungkapkan ini, Pak. Oke. Kalian jelas kami sudah mempersiapkan saksi Ali, gitu, Pak. Dan kami sudah konsultasi sama saksi Ali. Ya, insya Allah, Pak, yang mendorasi saksi Ali kami optimis, Pak. Kami tetap optimis, Pak. Oke. Masih mendesak juga, Kak, untuk dibentuknya tim pencari fakta independen, Pak? Dari kami, Pak, ya. Ya. Kalau dari kuasa hukum, Pegi, gimana, Pak? Kalau kuasa hukum, sebenarnya, Pak, minimal ini seharusnya diambil Ali oleh Mabes Polri, Pak. Oke. Saran kami begitu, Pak. Dan gini juga, Pak, perlu saya sampaikan sini, Pak, ya. Kami di Mabes Polri pun sekali ini, kami sudah mengajukan, Pak, untuk permohonan gelar perkara khusus. Sampai sekarang ini tidak ada jawabannya, Pak. Oke. Sementara perkara ini, Pak, perkara menjadi perhatian masyarakat, gitu, Pak. Oke. Kalau dari Pak Yusuf, Pak Yusuf terakhir. Untuk pengawasannya gimana? Nah, kan lagi-lagi ini disoroti begitu. Kemudian juga Pak Mahfud juga menyuruh, bilang kalau polisi tidak profesional. Terutama juga soal ada dua DPO yang tiba-tiba hilang. Padahal itu ada di putusannya INKRA. Dari Kompolnas, pengawasannya gimana ke depannya? Kami sebenarnya memastikan bahwa kelemahan-kelemahan pada penyidikan delapan tahun lalu itu tidak menjadi beban penyidikan pada saat ini. Sekarang ini kan ada tantangan penjabutan-penjabutan BAP, ini tentu menjadi beban penyidik pada saat ini. Oleh karena itu, kami sendiri telah memberikan saran terkait dengan penanganan delapan tahun lalu. Meskipun sudah ada putusan perapuran, meskipun sudah ada putusan pengadilan yang telah berkeluan tetap, tentu kita ingin memastikan akuntabilitas profesionalitas yang lain. Karena dari para tergidana ada mengeluhkan, diduga intimidasi, dipaksa mengaku, tentu ini kami sudah sarankan audit investigatif. Pada saat ini, tim pengawas gabungan propam dan inspektor itu sedang bekerja. Oke, baik. Profesionalitas Polri ini yang sama-sama kita lihat bagaimana ke depannya. Terima kasih Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warshim, kemudian Kuasa Hukum Pagi Pak Marwan Iswandi. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak. Terima kasih sudah menonton!